Pemirsa Jemaah Calon Haji yang tergabung dalam kelompok terbang klotar BTH 18 dengan jumlah 373 orang diberangkatkan ke Tanah Suci yang ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Gubernur Jambi Al-Haris kepada Ketua PPIH Provinsi Jambi Zostavia di Aula Asrama Haji Jambi. Pemberangkatan Jemaah Calon Haji CCH Klotar II BTH 18 secara seremonial dilepas secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. bertempat di Aula Asrama Embarkasi Haji Antara Jambi pada selasa 6 Juni 2023. Semua Jemaah PTH 18 ini terbang melalui Pandara Sultan Tahakota Jambi sekira pukul 20.45 menuju Pandara Internasional Han Nadiem Batam, kemudian dari Batam menuju ke Saudi pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Turut hadir dalam acara seremonial pemberangkatan Jemaah Haji Klotar XVIII yakni Wakil Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan bahwa tahun ini penyelenggaraan ipadah haji berlaku untuk setiap usia dan tidak ada patasan. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap petugas Jemaah Haji. Al-Haris minta kepada petugas haji untuk mengawasi kesehatan dan membimbing Jemaah Haji Jambi, apalagi mengingat Jemaah Haji Jambi tahun ini berjumlah 2.995 orang dan sebagian besar lanjut usia. Jumlah mereka yang banyak ini dengan kondisi usia yang cukup variasi, ini penting saya kira. Petugas kami harus bekerja dengan baik, layani dengan baik mereka dalam beribadah. Yang sakit, cepat mereka ambil langkah-langkah untuk membaftar. Yang usia lansia tadi perlu dilampingi, mereka beribadah. Sehingga lukun wajib haji, semuanya bisa dilalui dengan usuk dari Jemaah Haji kita semuanya. Itu kita harapkan. Sehingga tujuan mereka beribadah tercapai insya Allah. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, melaporkan bahwa Jemaah dan petugas kloter BTH 18 diperangkatkan berjumlah 373 orang. Terdiri dari Jemaah Tanjung Jabung Barat 28 orang Jemaah, Jemaah Kota Jambi berjumlah 238 orang Jemaah Tanjung Jabung Timur berjumlah 98 orang Petugas haji daerah berjumlah 3 orang Kabihu 1 orang BPIH 5 orang Untuk Jemaah Tunda 1 orang atas nama Nahriyadayk Malusei asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selaku Ketua BPIH Provinsi Jambi, Zostavia berpesan kepada semua Jemaah untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian haji ini dengan ikhlas dan sabar, serta menjaga kesehatan. Tadi ada 18 orang yang tergolong Lansia Risti dan kita tadi kembali juga melihat efektivitas dari Satkat Lansia itu dan perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman bahwa Satkat Lansia ini sampai ke Arab Saudi ada dan itu kebijakan Menteri Agama yang sebelum penerangkatan kemarin. Jadi nanti di sana juga ada sabar-sambar yang dibentuk oleh Kementerian Agama Pusat.